ini udah pada lelah tidur ujung-ujungnya pakyu tuh mantap banget ada yang pelukan sama si auto akhirnya terang juga itu udah pada melek yang tadi ngorok pagi mantap ada yang nabun-nabun tuh bakar sampah sisa semalam tuh omben aja udah bangun dia lo konten apa hari ini konten temen-temen yang lagi pada sibuk kita kontenin tidur 5 menit ini penting ngorok oke kalian olahraga pagi olahraga pagi temen-temen lap tiktok oke temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi nih semuanya jadi tadi malam sudah keliling di setu iwul sama bang pajar nah kali ini pagi-pagi sama bapaknya apa daddy haai hai mantap kita pagi-pagi pagi-pagi nih tuh mau liat apa nih ikan gurame konsumsi gurame soang ya iya gurame soang jadi disini banyak banget ya gurame ya kurang lebih ada berapa ekor keseluruhan 10.000 ekor 10.000 ekor mantap itu emang buat dijual lagi ya jual lagi lagi jadi sini pembesaran teman-teman Oke teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang cari ikan gurame gurame Soang itu disini banyak banget tempatnya lokasinya itu di Desa Iwul Ciseeng masih di daerah Parung Nah jadi buat teman-teman yang mau beli buat pembesaran atau buat dikonsumsi tapi belum bisa masih kecil bisa langsung kontak Pak Deddy nah nanti nomornya gue pintain teman-teman cuma Pak sini sebenarnya enggak bisa kirim apa bisa kirim Coba bisa-bisa kalau lebih enaknya lebih baik datang ke sini tuh jadi jelas Iya jadi buat teman-teman lebih baik datang sini lihat langsung ya jadi apa ya nggak repot-repot video ini iya sekali lihat langsung jadi langsung jadi jadi nanti gue mau lihat sampel-sampel yang mau diangkat apa ya ada pesanan ya kalau nggak salah ya pesanan ukuran ngorek ngorek ukuran korek Iya ada ukuran korek gas sama korek kayu yang kotak itu ya kotak Oke teman-teman jadi kita mau lihat ikan-ikan gurame Soang yang mau diangkat nih sudah kita naik ketek 12 di sana ada enam gurame semua gurame semua gurame semua teman-teman banyak lah pokoknya Alhamdulillah tuh nih gurame ya ikan mujair ini mujair jar merah tuh banyak banget tuh pada kita nyamperin masuk bab ukuran hebat akhirnya kita sampai nih temen-temen tuh Oh ini ya suangnya Iya gurame soang Bang sibuk banget Bang begini tiap pagi ya Apalagi ada orderan aja pagi ada kerjaan lantap-lantap jadi pokoknya buat temen-temen yang cari gurame bisa langsung merapat aja kesini nih tuh saya tuh Ewol biasanya yang diangkat tuh berapa usia berapa bulan ditaruh sini Pak ada yang dua bulan tiga bulan empat bulan tergantung pesanan sih Oh tergantung pesanan ya ada yang butuh bibit ya Monggo silahkan ya silahkan aja bibit kecil-kecil juga ada Iya yang bukan nguku gitu kuaci kuaci ukuran kayak gini nih gua ada yang ngeramok ya kan cakep 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 banyak banget itu Alhamdulillah kurang ngorek full korek full ya korek full ngorek kayu bukan korek gas bukan kaleng-kaleng bukti nyata ini Oke udah mau gagal Oke Bang Munir siap-siap Oke temen-temen jadi seperti ini nih tuh ikan-ikan yang ada di hapa yang siap untuk di jual kepasaran di jual kepasaran nah biasanya ini juga ada yang dibawa ke Pasar Parung ke sih ada ya jadi kalau mau datang ke Pasar Parung bisa itu dilapaknya Bang Deni ya Pak ya betul lapak 223 nah kalau di datang sini langsung sama Pak Deddy di setu Iwul di setu Iwul kelihatan kelihatan jelas siap nah tuh temen-temen seperti ini nih ini ukuran korek kayu tuh gede-gede banget untuk harga nanti di akhir video gua tanyain kisarannya sama Pak Deddy nah ini lihat ikannya dulu nih nanti cara perawatannya gimana kita bisa sharing-sharing Pak ya siap tuh banyak banget tuh apa kenapa sih nama gurame itu ukurannya selalu ngorek terus di ngejinggo kalau jinggo itu besaran apa gimana biaran besaran ukuran tiga jari ini nih tiga jari kalau ngorek-ngorek apa tuh jadi ini Bang kayak gini nih ya kan ah tuh Oh lebih kecil dari korek kayu ya Iya silahnya korek gas lah ya ini korek gas ini nih beda lagi tuh itu dia tuh oh iya 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 korek mepet korek kayu korek gas tuh ikan ngorek full mepet daging korek kayu ya ini sih mantap Bang Maek tuh Bang Munir bagaimana Bang Munir iya itu banyak banget ya korek kayu korek mepet mantep banget temen-temen sini nih jangan cari gurame soang langsung merapat ke saya tuh iwul atau temuin langsung Pak Deddy iya Pak saya mau tanya nih iya siap gimana sih kok gurame itu biar enggak gampang stres atau kan banyak itu buat pemula yang pengen besarin gurame di kolom itu gampang banget mati gitu sebenernya gimana tuh apa kualitas air atau gimana satu masalah kualitas air ya terus kedua kalau kita punya ilmu sedikit kita berbagi sama-sama petani kering-kering ya bersama petani ikan gurame ikan gurame kalau ukuran wajib itu namanya masih di kolom ya kita kasih buah pace yang sudah matang buah pace Iya oke 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 itu paling ampuh penting kalau keadaan ikan lagi kurang sehat ya jangan dikasih makan seperti pelet ya jangan 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 kita kasih itu aja buah pace yang udah matang cebur-ceburkan aja udah yang udah rontok iya udah masak Oh itu langsung itu aja bab ikat aja udah eh bukan itu itu mau gedean nih yang ini nih terus kita kasih eh lima biji lah gitu ya buah pace nya tuh Alhamdulillah kalau namanya kita sering kasih buah pace jarang namanya jarang sakit jarang sakit ya itu suatu pengalaman buat saya Oke oke tuh teman-teman kan jadi buah pace harus disiapin ya Iya walaupun di setu tetep aja kita kasih tetap pakai ya Oke jadi manfaatnya biarkan tetap sehat tetap sehat oke oke yang pasti kualitas air pasti harus dijaga ya harus dijaga kalau setu kan enggak mungkin dijaga emang udah sumber air dari alam ya udah alami kalau iya 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 itu untuk semua jenis gurame atau sama aja sama aja mau padang sama aja sama iya iya Oh iya Pak Deddy siap bisa buat temen-temen yang mau kesini atau mau lihat langsung kesini kan biasanya untuk kesini nanya alamat ya Iya itu bisa dihubungin kemana tuh ke nomor HP saya aja bisa bisa ya iya bisa bisa disebutin Pak 0852 862 366 18 oke teman-teman itu dia nomor Pak Deddy desa Iwul Kecamatan Parung Kecamatan Parung ya bertanggahan dengan Kecamatan Ciseeng tuh maksudnya yang pasti enggak jauh dari pasar ikan hias Parung sama pasar Ciseeng pasar paling dekat Oh ada ya pasar ada 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 di ikan hias juga ada di pasar Ciseeng konsumsi juga ada yang di deket pembensin ini kali betul ada pembensin tuh teman-teman deket pasar ikan hias Ciseeng rumah saya Oh dekat rumah situ ya Iya Oke teman-teman kita langsung melihat ke apa yang ini sepertinya mau dilihatin seperti tadi terus kalau misalnya pakan yang baik buat gurame masih kecil-kecil ukuran korek tuh bagusnya apa tuh kita pakai eh 781 selam ya Iya pelet terus sama T78-2a-2a Iya kalau kita mau ya pakai cacing bisa lebih lebih bagus ya lebih bagus alami alami adalah cepet besar dia ya di cacing sutra itu ya betul cacing sutra asal jangan cacing beku ya jangan lebih jadi boros-boros kurang-kurang bagus kurang bagus ya kalau cacing beku itu silahkan katanya pelangton pelangton Oh iya blotwom ya Iya ini bentuk guramenya banyak banget Hai seharusnya kesehatan kesehatan lagi hehehe gampang itu lumut apa tuh ini ya guluma ini Oh Hama juga ya harus kita bersihin nggak baik buat ikan ya kurang baik kita harus bersihin dua minggu atau seminggu cepatnya kalau bisa itu begini nih ada aja kendala lumut ya Iya apa tuh jadi disini banyak yang mancing nih kalau minggu rame mancing ya tuh jadi mancing itu sebenarnya gratis kan mancing ya gratis tuh jadi buat temen-temen yang mau belikan disini bisa sambil mancing datangnya agak siangan agak kalau bisa dari pagi ya mancing enak ya siang udah enggak peduman siang udah enggak ke depan lapak enggak Pak banyak madu baris nanti siang-siang juga banyak yang datang kurame soang Oke pokoknya buat temen-temen bisa langsung main ke sini sambil ya wisata kita lihat ikan lah hiling 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 bisa sambil mancing dan bisa buat ajak anak mancing ke sini tapi mancang tapi mancingnya di luar apa ya tuh banyak banget ikan-ikan pibas seperti ya terus ikan-ikan redepil dan ikan nila mujaer banyak yang lepasan bahkan ikan maskoki juga ada tentu yang waktu minggu kemarin gue lihat mancing dapet maskoki cuma lepasan ikannya di luar itu di luar ya ya pokoknya itu dia temen-temen disini lapak-lapak ikan hias jadi rata-rata disini emang ada yang dibawa ke pasar ikan hias parung dan banyak juga penjual ikan hias yang datang kesini ya pokoknya itu dia oke kita akhirnya balik ke atas dan muter sambil lihat-lihat yang mancing nih temen-temen nah jadi buat temen-temen mancing bisa dipinggiran nih ikannya itu banyak macam-macam predatornya ada Oscar juga ada ya ada Oscar Oscar ada Lohan ada Lohan ada kumplit nah kumplit disini mah tuh pakai getek sambil mancing oke temen-temen jadi itu dia video hari ini lihat-lihat pembesaran ikan gurame soang milik Pak Deddy sebenarnya Pak Deddy ini kelihatannya udah lama banget menikannya ya bener Pak Alhamdulillah berarti berapa lama Pak terhapir puluhan tahun yang dua tahun serius dua tahun dua tahun dua tahun hapanya banyak banget temen-temen wuuh jadi disini bukan cuma gurame ada juga ikan Lohan lhoan terus ada Oscar ada ikan kecil-kecil ikan glass piece banyak banget jenisnya ikan koi mas koki juga ada ya Pak ya ada ada pokoknya buat temen-temen yang mau cari ikan hias atau ikan konsumsi bisa langsung merapat ke Setu Iwul kecamatan parung pas kecamatan parung nah buat ya buat jalan-jalan lah kesini untuk harga pasti kepoin aja sama Pak Deddy nomor kontaknya tadi udah disebutin kalau untuk harga kisaran untuk gurame soang nih ya Iya kisaran mulai dari harga berapa Pak dari harga termurah berapa termahalnya berapa ada yang Rp2.000 ya tergantung ukuran Rp2.000 perak Rp2.000 dari bibit ya kalau udah tiga jari empat jari ya Alhamdulillah harganya beda lagi beda lagi kisaran berapa tuh Rp4.000 Rp4.000 Rp5.000 lah Rp4.000 Rp5.000 per ekornya per ekor itu dalam pengambilan minimal berapa ekor kita sisinya per satu hapa per satu hapa Oh jadi angkut kering ya Iya angkut kering satu hapa itu angkut kering teman-teman jadi isinya tuh kurang lebih lima ratusan ya 500 ekor 500 per hapa per hapanya Oke jadi kayaknya itu dia video kali ini dan mungkin bermanfaat juga buat temen-temen yang nonton yang mau cari-cari ikan konsumsi pokoknya recommended banget nih Pak Deddy terima kasih banyak semangat amin tetap semangat pokoknya dalam usaha ya semoga makin lancar usahanya amin 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 ya Oke teman-teman kayaknya itu dia videonya dan terimakasih banyak udah nonton video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati